Yang namanya kekerasan semuanya tuh enak, lembut, dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah mungkin udah gak sabar juga nih ya. Yang udah mengirimkan pertanyaan, yang minta dijawab sama guru-guru kita hari ini. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua, tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara saya bisa lemah lembut sama istri. Jujur saya orangnya gampang emosian. Kalau istri melawan dikit atau protes dikit langsung saya tuh bersifat kasar ke istri. Saya gak mau tapi saya gak bisa mengendalikannya. Apakah ini bisa jadi saya juga kena gangguan jin. Jadi gampang emosi dan gak punya sifat lembut ke istri. Sebenarnya sedih lihat istri. Tapi pas marah saya seakan gelap mata Ustadz. Gak bisa ngendalinnya. Mohon jawabannya Ustadz. Ustadz Bani nih mungkin dikasih tau gimana caranya bisa lembut hati nih Masya Allah. Dia pengen ada nyatan. Enggak dijawabnya sambil ngobrol aja kita gak apa-apa. Masya Allah. Dijawab aja Ustadz. Jadi Mas Padli mohon maaf. Dulu Hudaib Ha'liyamani nanya begitu juga ke Rasulullah. Oh gitu. Kun to rojulan dari balisan. Ya Rasul saya ini gampang emosian. Lihat sesuatu yang gak sesuai di keluarga saya marah langsung. Wa inni khositu an yudakhilani lisaninar. Dan saya takut gara-gara saya sering marah sama istri. Itu bikin saya masuk neraka. Kata Rasul bukan. Ini memang gak apa-apa. Udah sahabat. Enggak. Kata Rasul. Kemana aja selama ini ente dari istighfar. Pakai dong lisan. Banyakin istighfar. Kalau terbiasa kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik dengan lisan kita. Insya Allah itu akan meredam kita dari emosi. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Dari Instagram juga dari hamba Allah nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya didikeras nih. Saya didikeras dari kecil oleh ayah saya. Dan gak pernah ayah saya sikapnya lembut kepada saya. Saya gak boleh jadi wanita yang cengeng Ustadz. Kalau saya nangis langsung saya diteriakin. Gak boleh nangis. Semenjak ibu saya gak ada. Dan ayah saya jadi keras. Kalau saya sikap lemah lembut ke dia. Dia langsung bilang gak suka sok baik. Saya bingung harus gimana Ustadz. Itu ngejawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Syam nih gimana. Ini anaknya dilematis nih. Jadi ibunya kayaknya udah gak ada. Ini anak perempuan. Bapaknya ini dikeras banget nih anak. Jadi kalau misalnya dia lembut. Udah gak usah pake sok-sok baik lah. Kasiannya gimana ini. Berbuat baik tapi dibilang sok baik sama orang tuanya. Terus aja berbuat baik gitu. Mungkin bentuk kebaikannya beda. Bentuk kebaikannya ya taat kepada ayah. Dengan melihat. Memperlihatkan bahwa kita mandiri. Kita kuat gitu. Namun perlu diingatkan. Bahwa menangis itu bukan suatu kesalahan ya. Laki-laki pun meneteskan air mata. Jangankan itu. Kita kalau gak bisa menangis. Ditakutkan hati kita mati. Ditakutkan hati kita keras gitu. Jadi usahakan menangis. Bahkan ketika berdoa. Kalau gak bisa menangis. Ya berpura-pura lah menangis gitu. Ketika baca Quran. Kalau ada ayat neraka. Gak bisa menangis. Kita diminta untuk berpura-pura menangis. Saking pentingnya menangis itu di dalam Islam. Banyak orang salah paham. Dikira kalau orang menangis itu lemah. Enggak. Orang menangis itu. Orang sabar itu. Bukan yang tidak pernah menangis. Tapi orang sabar itu. Ketika dia menangis. Dia setelah itu tindakannya apa. Nah itu yang menentukan dia sabar atau tidak. Tapi untuk Adinda diingatkan bahwasannya. Mungkin bapaknya karena tidak ada istrinya. Carikanlah istri buat bapak. Gak apa-apa gitu ya. Relakanlah istri bapak untuk menikah lagi. Gak terlalu keras juga hatinya. Supaya ya kekerasan itu bahaya soalnya. Kalau terlalu sering dikerasin hatinya. Nanti menjadi keras bisa menjadi mati juga. Tapi teruslah berbuat baik versinya bapak. Makanya kebaikan itu juga kadang disebut dengan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu ya arof lah. Kebaikan yang dikenal gitu. Kalau udah ma'ruf mungkin dikenal sama bapak. Menurut bapak yang baik itu yang kuat ya. Udah berlaku kuat di hadapan bapak. Itu juga berlaku baik. Itu juga perbuatan baik. Ini salah satu solusinya. Tapi yang jelas ya. Kalau misalnya mbaknya ini memang sifatnya baik. Yaudah kenapa harus ini di depan bapak. Yain aja ya kan. Bapak ngomong apa. Tapi tetap aja berlaku baik. Insya Allah juga nanti bapak akan ngeliat. Oh sadar akhirnya hatinya luluh juga. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita mau nanya juga sama Ustaz Syah. Ustaz Syah mau nijin sebelumnya. Benarkah kelembutan dari Rasulullah SAW ini terlihat dari caranya ketika menegur orang lain dengan cara tidak merendahkannya. Nah tapi bagaimana caranya kita nih ya. Menegur istri, teman, anak ya. Yang berulang-ulang kali kadang-kadang berbuat salah. Tapi itu kan sebenarnya orang yang kita sayang juga. Tapi kita gak mau bikin dia juga harga dirinya juga jadi jatuh. Kadang-kadang kita negurnya keras gitu loh. Ini bagaimana nih Ustaz Syah mau nijin. Masya Allah Rasulullah itu situ ngena memang orang yang sangat berlaku lemah lembut gitu. Kita bahas Indonesia. Tenang aja. Saya abisnya mau kumat nih kayaknya nih. Kumat lagi nih kayaknya nih. Kan Rasulullah kan berdakwah gitu ya. Dakwah. Bagaimana dakwah itu bisa sampai kalau dengan cara yang keras. Jadi jangan lalu kikodong berdakwah. Kalau berlaku keras sih kodong. Tahan-tahan emosi kita. Kalau mau misalnya berdakwah sama orang berlaku lemah lembut. Lalu kik jangkik kodong berdakwah. Awalnya doang gak kumat ujungnya kumat. Yaudah deh ntar aja kita dengerin lanjutannya deh ya. Setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Selam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.